Kita akan membahas tentang badak teman-teman Nah, badak tapi kecil Nah, biar gak penasaran Jangan lupa tonton videonya sampai selesai Sebelum nonton video ini, jangan lupa guys Di like, di komen, dan di subscribe Setiap like kalian berguna loh Jangan lupa juga di follow instagram Lopin Reptil 94 Supaya kalian tahu reptil apa saja yang ada di Lopin Reptil 94 Yuk langsung saja kita tonton videonya Assalamualaikum, welcome to Lopin Reptil 94 Nah, teman-teman di video kali ini Gue akan membahas salah satu hewan Atau koleksi dari Lopin Reptil 94 Nah, kita akan membahas tentang badak teman-teman Nah, badak tapi kecil Nah, biar gak penasaran Jangan lupa tonton videonya sampai selesai Dan yuk langsung kita lihat si badak kecilnya itu Yuk, speed out Nah, teman-teman ini dia kandang si badak kecilnya Yuk kita lihat Kita masuk Nah, teman-teman ya Nah, ini dia teman-teman Ini adalah rhinoceros iguana Atau nama latinya adalah cyclula cornuta Juga dikenal dengan rhino iguana Nah, teman-teman di video kali ini Kita akan membahas memperkenalkan kepada teman-teman Lima fakta unik rhinoceros iguana Si spesies reptil dengan sifat soliter Selain itu, kita akan berbagi tips tentang perawatan si rhino iguana ini Nah, yuk kita bahas tuntas tentang si rhino iguana ini Nah, teman-teman Iguana termasuk jenis hewan reptil dengan tubuh bersisik Keras serta mempunyai banyak spesies yang tersebar di beberapa benua Salah satu spesies iguana yang paling langka Dan sulit sekali dijumpai keberadaannya di alam liar Adalah rhinoceros iguana teman-teman Yang hanya berhabitat di sebuah pulau tertentu Rhinoceros iguana sangat populer Dikarenakan ukuran tubuhnya yang sangat besar Serta terdapat culak atau tanduk pada kepala hewan ini Yang mirip dengan badak Makanya disebut dengan iguana badak Nah, memiliki sistem perkawinan yang bersifat poligami Teman-teman, jadi poligami ya Buat teman-teman, janganlah jangan poligami Serta dikenal dengan serangannya yang beringas Inilah lima fakta menarik dari hewan rhinoceros iguana Sebagai berikut Yang pertama, habitat asli dari rhinoceros iguana Rhinoceros iguana merupakan hewan endemik Asli dari pulau Hispanola Dimana wilayah tersebut terdiri atas dua negara Yaitu Haiti dan Republik Dominika Hewan ini mendiami berbagai macam daerah Di antaranya semak belukar, hutan lembab, dan hutan kering Namun, mereka juga sering terlihat di daerah dataran rendah Seperti tepi pantai, serta pulau-pulau kecil Mereka termasuk hewan omnipora Yang memakan berbagai jenis tumbuhan dan hewan kecil Seperti kadal, ular, serangga, buah-buahan, gedaunan, dan masih banyak lagi Yang kedua, kebiasaan hidup di alam liar Di habitat aslinya, rhinoceros iguana hidup secara menyendiri Atau lebih dikenal dengan tipe hewan soliter Mereka aktif berburu makanan di siang hari Serta menghangatkan tubuhnya di bawah sinar matahari Sambil berkamuflase Dengan lingkungan di sekitarnya Sedangkan pada malam hari Hewan ini akan kembali ke sarangnya Yang biasanya terdapat di dalam buah Atau batang berdubang Untuk beristirahat dan tidur Meskipun mereka lebih memilih melarikan diri Saat bertemu manusia Namun, jika dalam keadaan terdesak Si rhinoceros iguana Akan menyerang secara agresif Dengan menggigit serta Mengibaskan ekornya Yang ketiga Ciri dan khas spesik Dari segi penampilan Rhinoceros iguana memiliki tekstur sisi kasar Serta kulit berwarna keabu-abuan Di habitat aslinya Spesies iguana ini sangat mudah sekali dikenali Karena mempunyai ukuran tubuh yang besar Serta kepala bertanduk Yang membuatnya diberi nama Rhinoceros iguana Akan tetapi Tanduk yang ada di kepala hewan ini Merupakan sisik dari kulit mereka Yang membesar dan mengeras Untuk membedakan jenis kelamin Rhinoceros iguana Jantan mempunyai ukuran Badan yang lebih besar Ketimbang betina Yang keempat Sistem Reproduksi Rhinoceros iguana termasuk jenis hewan poligami Dimana mereka dapat berkembang biak Dengan banyak pasangan Saat musim kawin tiba Sang jantan biasanya akan membuat gerakan tubuh tertentu Untuk menarik perhatian si betina Setelah 40 hari kawin Sang betina akan mengeluarkan telur Yang berjumlah 5 hingga 20 telur Kemudian Telur-telur tersebut akan diletakkan di dalam lubang Berkedalaman hingga 1,5 meter Hal ini dikarenakan telur tersebut Membutuhkan suhu hangat Hingga 30 derajat celcius Untuk bisa dirami Sampai menetas Yang kelima Populasi yang semakin menurun Populasi dari Rhinoceros iguana Di habitat aslinya Saat ini sangat terancam Diperkirakan Hanya tersisa sebanyak 10.000 Sampai 17.000 Rhinoceros iguana Yang hidup di alam liar Mereka merupakan spesies reptil terbesar Yang terdapat di wilayah Hispaniola Selain itu Rhinoceros iguana dapat bertahan hidup Cukup lama Hingga 20 tahun Salah satu penyebab Populasi hewan ini Semakin berkurang di alam liar Adalah pengundulan hutan Yang membuat hilangnya tempat tinggal mereka Nah teman-teman Itulah beberapa fakta menarik Dari Rhinoceros iguana Yang merupakan hewan endemik Asli dari wilayah Hispaniola Menjadi salah satu spesies reptil langka Membuat hewan ini yang harus dilindungi keberadaannya Untuk teman-teman yang memiliki Rhinoceros iguana Dirawat dengan baik Dijaga dengan baik Dan diperhatikan dengan sebaik-baiknya Nah selanjutnya Kita akan memberikan sedikit tips Tentang perawatan sirrino iguana ini Yang pertama dalam pemberian pakan Nah untuk pemberian makan kepada iguana Berikan makan seminggu 3-4 kali Kenapa tidak tiap hari Karena kalau tiap hari itu tidak bagus Untuk hewan reptil Karena bisa menyebabkan obesitas Atau kegemukan Nah untuk memilih pakan untuk si Rhinoceros iguana ini Atau untuk iguana-iguana yang lain Teman-teman bisa lihat video kita Sebelumnya kita sudah mengupload di video Tentang tips memilih pakan Untuk iguana 4 sehat 5 sempurna Nanti kita taruh linknya di kolom deskripsi Teman-teman Yang kedua untuk penjemuran Nah teman-teman sirrino iguana ini Maupun iguana-iguana yang lain Mereka sangat membutuhkan sinar matahari Karena untuk mencerna makanan Nah untuk penjemuran Kita sambil direndam ya teman-teman Kenapa selain untuk mereka minum Agar ketika mereka mau shading Nah seperti ini Itu kan mau shading tuh Jadi biar dibantu Agar mereka shading dan memperlancar Ketika mereka buang air Nah Yang ketiga Settingan kandang Nah untuk settingan kandang ini Kalau misalkan teman-teman mau Disimpan iguananya di kandang Umbaran seperti kita ini Ya Yang pertama Kita tetap sediakan tempat minum Yang kedua Sediakan untuk tempat Mereka nangkeringnya Walaupun si iguana ini Sering banyak di tanah ya Nah Terus untuk Matahari Nah untuk sinar matahari yang masuk Itu diusahakan Jangan pull semua Terkena sinar matahari Jadi ada sebagian yang Terkena sinar matahari Ada juga yang Teduh Karena kalau kepanasan Itu Nanti akan berbahaya buat Iguananya teman-teman Nah kalau untuk settingan kandang Di ruangan Atau Kandang tera ya teman-teman Tetap harus menggunakan Lampu ya teman-teman Selain menggunakan lampu Sediakan juga tempat minum Agar Mereka bisa minum dengan tersendirinya Nah teman-teman Jadi itu sedikit tips Untuk perawatan Raino iguana Atau Sikura cornuta Nah Jadi Simple ya teman-teman Buat merawat si Sikura cornuta Atau si Raino iguana ini Jadi yang penting Kita dalam merawatnya Adalah telaten Fokus Terus harus Benar-benar Menyayangi Memperhatikan Reptil-reptil Keliharaan kita Semoga bermanfaat Buat teman-teman Jangan lupa Di follow instagram kita Dilapain Depres 94 Dan jangan lupa Di like Di komen Share Dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hobi Salam Laptil lovers Bye 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 Bye